Satu, dua, dua Gue bingung nih kalo nanya harga Ini emang berapa ini? 25 juta ya Seperti ini The Hakims Channel Dunia Air Hei, mau gak gue ajakin datang ke Aviary The Hakims? Mau, gampang sekali Saratnya tinggal subscribe 4 channel gue ya The Hakims Channel, The Hakims Junior, The Hakims Sorry, dan juga The Hakims Aviary Jangan lupa komentar di video-video lainnya Dan juga sertakan asal daerah kamu Dan juga alamat IGnya, oke? Ntar gue pilih deh, siapa yang beruntung untuk datang ke The Hakims Aviary? Yuhuuu! Assalamualaikum guys Hari ini gue distribu sama para pecinta ikan Banyak yang minta, kok burung terus ikannya kapan? Tenang, sabar, sabar ya Hobi kita emang banyak Tapi kadang-kadang kok lagi hobi satu-satu yang itu Tapi yang lainnya gak dilupain Nih, ada Richie datang bawa temennya Ci, bawa siapa lu? Ini ada bro Renza, dari Koki apa bro? Quality Goldfish Quality Goldfish Montoknya? Kirain belakangnya ada Kenapa ngomong montok? Karena katanya Renra Renza Renza ada IGnya gak sih? Gak ada? Facebook? Renza Roharjo Renza Roharjo Dan juga datang ada adik kakak Fawaz dan Fahmi Betul kan? Ayo tebak mana kakaknya mana adiknya Tadi gue salah guys Gue bilang ini adiknya, ini kakaknya Taunya ini adiknya, yang ini yang kakaknya Betul ya? Banyak yang kau balik itu? Oh udah sabar ya Ini pujian buat dia, sepertinya bete buat bunya Katanya Bro Renza ini mau datang sini Mau menunjukan ikan koki Salah satu koki yang juara Bestnya lah Itu tuh sulit dicari Tadi mereka sini-sini Mereka curhat katanya Gue nyariin udah lama gak dapet-dapet Irfan lu mau dapet Ini dari koki itu investasi Lu main koki juga? Oh Dari Surabaya Koki juara juga brother Oh gitu? Dia lelang gimana? Yang mau ikut lomba saya lelang semua Oke koki yang akan kita perkenalkan Kokinya apa jenisnya? Oranda Kalau Sogun itu apa? Nama farm ya Oh dari koki Sogun di mana? Di Thailand Itu terkenal ya kualitasnya? Oke Jadi farm koki nomor satu Sementara ini ada di Thailand Namanya Sogun Dan ini salah satu produksi Tanda kutip dari Sogun tersebut dari Thailand Dan paling gede Di saya ya saat ini ya Oh ini yang paling gedenya kok Sebentar ada tetangga mau lewat ini Ini jenisnya koki nya adalah? Oranda 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 tapi dari Sogun Dan ini besar Bisa besar segimana? Sampai 28 cm sampai 30 cm Hah? Segini dong? Koki loh Itu tuh termasuk ekornya dong Termasuk ekor Termasuk ekor Oke Dan ini dia bawa warna hitam Itu salah satu warna favorit gue Mau lihat guys? Siap ya? Ini dia Oranda Dari Sogun Farm Di Thailand Yang ada sekarang di quality goldfish Dan ini termasuk yang paling besar Satu Satu Dua Oh ini mah udah gak make sense sih buat ukuran koki ya Kang Wow Wow Guys Ini si grandong guys Koki grandong ini namanya guys Iya Tapi versi ikan koki ini mah Coba coba kita bandingin sama koleksi koki gue Yang disana ya Lu bantuin Ohohohohoh Berat Berat lah Berat lah Koki itu kan banyak banget jenisnya Sekarang yang lagi in koki apa? Sini 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 Oranda Kenapa ya? Karena saya kalau kontes kebaikan Oranda yang menang Heee Di sini ada Oranda? Ada Yang kayak gimana tuh kok? Ini Oranda Ini Oranda Yang restup juga Oranda Ya Oranda itu ada Oranda itu Termasuk paket komplit ke Oranda itu ya Tapi yang ada jambulnya sama yang enggak Eh Oranda itu harus ada jambulnya enggak? Harus ada jambul Harus ada jambul Jadi paket komplit ada jambulnya Ada pinatasnya Pinatas gak boleh bengkok Gak boleh bengkok Pinatas gak boleh bengkok Ekor gak boleh nekuk Oke Itu quality quality contest lah ya Oke Ini kayaknya gak ada yang segede gini ya Itu lebih gede dari itu enggak? Ini lebih gede jauh Yang mana? Yang ini? Ini lebih gede jauh Coba kita bukit ya Coba ya Coba kita aklimasi dulu ya weka Coba kita bukit ya Nggak mungkin Coba kita bukit ya itu yang kurang jelas itu ya rancu, rancu dan tabu kalau yang hitam itu apa maksudnya ya? yang hitam itu oranda oranda juga? iya tapi ga ada jambulnya oranda botak terus ekornya itu cuma satu tuh iya gak tau tuh, ini gue dapet dari si Jack Jack siapa? Jack Starfish tau juga gak? enggak oke nah ini coba kita mau dilepas yuk? boleh cukup lah ini mah cukup coba guys ini dia nih oranda jadi kalau yang pecinta ini sih pada tau ya kalau Shogun oke berarti iya kalau di koki kelas tertinggi kelas tertinggi kalau di.. lu sampai nyari belum dapet iya karena kalau dilihat nanti ikan kita nanti kita buka nih kita lihat bener-bener bulet dan berisi bulet dan berisi bulet dan berisi oh jadi nyari di Thailandnya yang kayak gini pun susah susah oh gampang tapi harganya mahal ini harga kan? nah harga gue bingung nih kalau nanya harga ini emang berapa ini? 25 juta ya ini? kualitas gini? aduh karena Shogun makin gede makin mahal wah gue harus pasang satpam sini hehehe ini? iya 25 juta ennex gila gila size-nya bener-bener jumbo loh ini 25 juta ini 22 juta ya ini masih bisa gede lagi? masih bisa dimensi tank ini cukup? populasinya dikurangin aja oke 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 jadi kalau kita lihat koki 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 kalau yang produksi dari Shogun itu ciri khasnya apa? ciri khasnya kepalanya beda yang disebut Godzilla ini ini kualitas kontes banget ya? Godzilla ini bukan kualitas kontes belum? belum tapi ini enak dilihat iyalah gue juga jarang ikut kontes juga coba-coba lihat eh dan Pokemon 50 juta Pokemon itu yang gimana? Pokemon itu saya pernah import satu ikan saya senior saya beli dari Thailand 12 juta setengah saya jual ke teman saya 10 juta karena saya ada ganti ikan mati teman saya jual ke customer saya 50 juta customer saya lagi BU jual lagi 20 juta akhirnya ikannya mati aduh sayang guys nih lihat kita lihat aja dari sini nih dari sini aja perfect banget gendut banget bulet banget beda dan ini langsung jadi ini loh wow ih gila gendut banget ini masa ini belum kualitas belum kontes kualitas? belum karena dorsalnya itu agak bengkok sedikit ke kiri oke tapi sebenarnya untuk kelas jumbo itu ada pengecualian oh masih di toleransi lah masih di toleransi karena emang saiznya besar gede ini segede gini umur berapa ya? ini kira-kira 10 bulanan 10 bulan? 10 bulan 10 bulan gila banget loh emang genetik karena kubun itu terkenal saiz jumbo oh emang genetiknya juga gede saiz gede-gede makin gede makin bagus umur paling tua berapa kok kalau Covid? kalau Covid tergantung lo feedingnya tergantung ikan yang pernah sakit atau enggak oh kalau dia udah pernah sakit biasa umurnya lebih pendek lata-lata berapa sih om? 3 tahun oke tapi ada yang masuk bunis book of record sampai 56 tahun kalau enggak salah alas ya itu itu ikan emas ikan emas coba-coba tapi dia bilangnya goldfish oke oke kita pelan-pelan ya coba kita keluarkan ya bismillahirrahmanirrahim guys siap ini kalau mau lihat togun kayak gini nih bagusnya silahkan kok oh iya 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 lihat sudah iya 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 oh my god keren banget ini keren banget sumpah iya 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 genut banget ya tuh ditoyor sama dia mampus minggir 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 grandong mau lewat si grandong lagi bener dia paling bulet disini ini masih bisa gede lagi masih bisa tapi feedingnya harus 8 kali sampai 12 kali per hari per hari ini bisa sampai 20 kali juga sebetulnya dikit-dikit oh kita pakai itu ya hebat kita nggak bawa pelet ya kita dikirim aja satu ke sini khusus pelet untuk ininya ya ko ya enggak saya udah bikin pelet dari jepang saya coating lagi oke dalam 3 minggu customer saya sih bilang hasilnya langsung peletan berubah belinya di mana? di saya itu ada di tokpet ada nggak? ada namanya apa? entah saya kasih link belinya di TH Goldfish TH Goldfish TH Goldfish oke cari di tokpet TH Goldfish itu ada makanan quality qualitynya ya? quality goldfish food quality goldfish food quality goldfish food eh dan langsung mantep banget mantep beda ya beda beda aduh aduh lihat aduh kalau kita kena yang show quality emang langsung enak ngeliatnya ya padahal nggak ngerti koki ya hehehe itu mukanya lihat aduh cabi banget ucu banget ini muka Godzilla oh yang itu yang dibilang muka Godzilla wah oke guys langsung keren-keren banget 25 juta guys security jaga kolam ini oke wah wah oke gue udah janji nanti kita intip ini baru 80% bikin farm sana ya ya pasti beneran lu pasti pasti ya kita ke farmnya ya kita farm kapan selesai? tahun depan masih satu tahun tapi farmnya nggak tanggung-tanggung farmnya bagus tapi udah 80% 80% itu udah bikin berapa lama itu? dari udah 3 atau 4 bulan dah ya? kok masa 4 bulan 40% 20% lagi satu tahun? gimana sih? nggak mungkin biasa finishing interior dan lain-lainnya yang bikin lama ya? iya finishing interiornya karena udah rumah yang dibangun mereka nyari perfectnya ini megatank 8x4 meter tinggi 1,6 meter ini farmnya kayak gini 1 hektare? enggak 1000 meter 1000 meter gede juga full ini full wah ini harus di liput ini Guys ntar gue liput iya lah ini sekarang belum ada ikan sama sekali belum tahun depan tuh kapan? cepet lah kita juga mau cepet tapi pembangunan ini kan oh my god gue harus liput harus liput tapi sebelum gue liput ke sana tulis dong di komentar dan juga follow juga facebooknya Nah, Facebooknya adalah qualitygoldfish.official. Ambil HP, ambil HP. Kita follow, kita follow. Oke, oh tadi yang pribadi, nggak ada Facebook pribadi. Tapi kalau Facebook Koki ada? Facebook Koki nggak ada, Facebook saya pakai pribadi. Eh apa, Instagram Koki? Instagram ada qualitygoldfish.official. Ada tuh paling atas di gue. Belum follow gue juga, tapi gue follow duluan. Udah follow? Belum. Ini Pan Hakim udah follow saya. Halo, kita pernah ketemu di Racer. Sarat mau diliput apa ya, Bro? Tidak ada perseratan, ayo kita liput langsung. Guys, follow IG-nya ya. Renza Loharjo qualitygoldfish.official. Edan, ini bulut-bulut banget ini. Ini lucu banget. Ini kayak mau pecah itu perutnya. Oh, yang kayak gini malah kontes. Itu ikan kontes. Ini yang lagi di lelang hari ini. Jam 3 sampai jam 9 malam. Oh. Ini semua ikan kontes. Hari ini jam berapa lelang? Jam 3 sampai jam 9. Sini. Kita iseng-iseng. Kita promoin. Kita promoin. Kita promoin. Guys, gue baru dapet koki. Keren banget. Orang anda ya? Ya, orang anda. Tapi sogun. Dari Thailand. Keren banget nih. Dari qualitygoldfish. Situ juga ada teman-teman gue dari Surabaya. Lu gak disebutin. Lu gak disebutin. Gue gak ya? Mengarici juga. Mau lihat gak? Ikannya nih. Nih. Tuh. Aduh. Tuh. Aduh. 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 Ada kabar hari ini ada lelang betul? Ya. Lelang jam berapa? Jam 3 sampai jam 9. 3 sore sampai jam 9 di grup WA. Iya. Sogun juga termasuk salah satu jenis ikan yang paling kuat. Gagam permati. Oh, oke. Kalau dia udah ada tasik. Susah mati dia. Hmm. Jangan ngomong gitu deh. Ntar kalau disini ada apa-apa gue gak enak. Tinggal kirim lagi. Udah dikasih yang terbaik. Yang sudah kuat. Gitu-gitu. Oke guys. Gue janji. Nanti kalau sudah rampung farmnya. Gue akan kesana. Gue akan takjub kayaknya ini. Dilihatin satu aja. Dan ini bukan quality contest. Ya. Tapi quality premium. Hahaha. Tapi quality goldfish. Ini satu aja bikin takjub. Lih. Hahaha. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Oke. Jalu entah kalau liputan mau ikut ya. Oke. Oke. Kita nyebur. Oke. Oke guys. Follow IG-nya ya. Quality goldfish. Bersama dengan Richie juga ya. Richie apa nama lu? Bodyfish. Ada IG gak? Ada. Adfahmi Aziz. Adfahmi Aziz. Adfahmi Aziz. Adfahmi Aziz. Awas Aziz. Awas Aziz. Aziz. Ada juga orang gue namanya Aziz. Gak ada itu. Lu jualan koki juga? Gak hobis. Gak hobis. Gak hobis. Customer saya tadi mau ikut. Oh. Gue udah punya sogun. Lu belum dapet ya. Lelang terus. Lelang terus. Lelang terus. Ntar mau ikut lelang hari ini. Lelang terus. Tiap hari. Oke. Lelang sering gak? Hampir tiap hari. Oke guys. Tuh. Ya. Hampir tiap hari. Follow dulu IG-nya. Dan juga tadi nomor teleponnya gue udah sebutin. Udah kerekam juga ya. Oke. Thank you. Ini dia koleksi terbaru gue. Ini adalah Oranda Sogun dari Thailand. Dan persembahan dari Quality Gold Peas. Thank you. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!